Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya kenapa Open Run? Karena nanti juga ada yang Open Run Pro Jadi ada dua versi yang Shox Open Run dan Open Run Pro Open Run Pro Nah Shox ini adalah dulunya bernama After Shox Cuman sekarang afternya udah hilang Jadi tinggal Shoxnya aja Jadi tinggal kagetnya aja Shox Oke Oke, sebelum gue unboxing, seperti biasa gue mau ingetin jangan lupa di like, komen, subscribe channel Youtube-nya Urban Life dan juga komen, boleh komen bantu kita barang apalagi yang harus kita review berikutnya siapa tau bisa kita hadirkan dan kita buat channel Youtube buat unboxing dan reviewnya, oke? Oh iya, jangan lupa nyalakan loncengnya Nah, tanpa berlama-lama lagi waktunya kita unboxing si Shox Open Run ini di bagian depan bisa dilihat ini ada orang pake Open Run dan dimana yang gue bilang tadi ini tidak masuk ke kuping, tuh cuman nempel di ujung kuping doang terus di sampingnya ada tulisan Bone Conduction Sport Headphone sampingnya juga sama Bone Conduction Sport Headphone di belakangnya ada spesifikasi singkat dimana ini adalah Open Ear Design Powered by Bone Conduction Technology terus Premium Pitch 2.0 Stereo Sound terus ini sertifikasinya IP67 jadi udah cocok buat berolahrageri ya dimana ini udah anti air atau waterproof dan juga ini beratnya cuman 25 gram lalu disini 8 baterainya kuat hingga 8 jam off music and call full titanium frame jadi aman buat secure fitnya juga juga cocok jadi fittingnya udah enak dan juga nih support quick charge tapi ingat untuk semua TWS yang menggunakan baterai tidak disarankan menggunakan kepala charger yang melebihi daya 1 Ampere jadi lebih baik menggunakan PC atau laptop atau yang tidak terlalu besar wattnya di kepala chargernya oke kenapa? untuk menjaga durabilitas dari si baterai dalam setiap TWS earphone, neckband, headphone yang kalian punya oke lanjut kita unboxing sama-sama untuk ngeluarin itu dia dari samping kayak gini set langsung disambut dengan shocks oke kita keluarin dulu pertama disambut oleh langsung tanpa basa-basi si shocks open runnya ini dia, kita kesampingin dulu terus ada apa lagi? ini dapet pouch ada pouch dari shocks, ada logo shocksnya disini nah sampingin dulu terus ada user guides nah user guide baca dikit oke terus dan ini adalah kabel chargernya ini pin, magnetic pin ya kayaknya iya ini magnetic pin nah buat kabel-kabel kayak gini kalian harus jaga dengan baik karena mencari kabel seperti ini tidak semudah mencari micro USB atau type C di luar sana dan walaupun ada mungkin akan mahal tapi kalau ada yang murah boleh tulis di komen ya buat ngebantu para shocks lover di luar sana oke urban love? kita kesampingin dulu inget ini magnetic pin biasanya mahal tapi kalau ada yang murah boleh tulis di komen buat ngebantu para shocks lover di luar sana oke kita kesampingin dulu kesampingin dulu kita akan bahas shocks open run oke deh ini tadi udah dijelasin awal-awal ini adalah tipe bond conduction jadi gak perlu masuk ke kuping gitu jadi ini cuma di luar kuping aja kalian bisa mendengarkan musik dengan nyaman nah kelebihannya apa? bond conduction akan memungkinkan kalian untuk lebih aware dengan sekitar karena kuping kalian yang terbuka lebar jadi itu bisa memasukkan suara dari luar atau di sekitar kalian jadi ini cocok banget buat yang suka jalan-jalan ataupun berolahraga di luar rumah oke lanjut ke bagian materialnya ini yang dibilang tadi adalah aluminium salah ini full titanium full titanium jadi ini cocok banget atau kuat banget aman buat kalian bending-bending seperti ini bending bukan dibanding terus ada apalagi ini adalah earbudnya kita sebutnya apa? earbud aja lah ya ya biar gampang earbudnya earbudnya kayak gini nah terus disini ada logo shocks disini ada buat tombol nyalain dan matiin ini tombol nyalain dan matiin sama ini buat ngurangin volume up volume down terus ini buat pin konektornya buat kalian nge-charge dan juga ini tombol multifungsi nanti kita akan jelasin terus apalagi udah segitu doang nah sekarang gimana fittingnya? fittingnya itu seperti ini kepala gue yang gede apakah akan bisa? bisa dengan nyaman nah seperti ini jadi kalau kalian pakai seperti ini di kuping kalian gak usah dimasukin gak perlu kayak begini nih ini gak usah kayak gini tapi kayak gini nah karena dengan begini pun kalian sudah bisa mendengarkan musik dengan baik dan yang pasti dengan open conduction bond conduction kalian bisa stay aware dengan sekitarnya gitu lalu beratnya berapa sih untuk di kapasitasnya? eh di kapasitasnya spesifikasinya itu ini beratnya cuma 26 gram tapi karena kita orang yang gak percayaan gimana kalau kita langsung aja timbang sama-sama? nah sudah ya apakah benar 26 gram? itu 2 3 spesifikasinya benar ini 26 gram oke lanjut sudah selesai dengan beratnya lanjut kita masuk ke fitur fitur apakah yang ada di si Shox ini? yang pertama ini adalah bluetoothnya udah 5.1 dan terus daya baterainya sudah up to 8 jam ingat ya guys up to 8 jam dan juga sudah support quick charge dan juga sini eh sini ini sudah tersertifikasi IP67 jadi buat hujan atau percikan-percikan air ini udah cukup baik lalu jadi di Shox ini ada tombol multifungsi dimana berfungsi untuk play dan pause untuk sekali tekan untuk next itu tekan 2 kali previewsnya tekan 3 kali buat menjawab telepon tekan sekali tombol yang ini dan juga untuk mengakhiri telepon sekali lalu buat volume dimana? volumenya itu ada disini nah untuk ngurangin dan nambahin volume ada disini dan juga ini buat tombolnya ini tuh disini ya bukan disini oke itu dia fitur dari si Shox Open Pro Bond Conduction Sport Headphone jadi bagaimana kah suara yang dihasilkan oleh Shox Open Run ini mari kita konekin sama-sama pertama kita nyalain pencet tombol yang volume up sama-sama coba ngomong-ngom ha? apaan? haa mobil kita head ya sip yang tadi gue bilang Bond Conduction Headphone ini sangat cocok buat kalian buat muter-muter di sekitar kota atau buat yang suka olahraga outdoor karena kalian masih bisa stay aware di sekitar kalian kayak di belakang ini ada suara air masih kedengeran suara videographer yang di tergemur masih kedengeran jadi ini lebih enak buat yang suka jalan-jalan jadi kalian tuh gak sepenuhnya menghilang di dunia alah menghilang di dunia gak sepenuhnya meng-mute suara dari luar nah kayak gitu untuk segi suaranya cukup bagus tapi bukan yang paling bagus dan juga kalau misalnya kalian di volume full kuping kalian kayak dikelitikin karena ini geter kiri-kanannya nih disini tuh geter jadi geli-geli gimana gitu ya dan juga kalau makin full tuh bassnya makin hilang kalau di sol Shox Open Run ini bagaimana dengan Shox Open Run Pro? hmm tenang-tenang kita juga ada Shox Open Run Pro disini mana kabarnya? nah ini kita pause dulu kita pindah ke Shox Open Run Pro nah bedanya apa nih sama Shox Open Run? ada dua nih kalau dari segi earbud ini dia polosan aja sedangkan Shox Open Run Pro tuh speakernya sedikit terlihat di segi di atas ini dan juga di bawah sini selain itu port magnetic pinnya itu dia juga berbeda kalau Shox Open Run ini di bawah kalau si Shox Open Run Pro itu di samping sini lalu apalagi tulisannya nah si Shox Open Run Pro lebih besar dibanding Shox Open Run biasa dari segi fisik kayaknya itu doang sih yang beda sama enggak lah warna sama kalau di peletakan tombol juga sama di kanan kalau ini model S803 ini S810 jadi membedakan yang soal Shox Open Run Pro ini dia modelnya S810 sedangkan si Shox Open Run dia modelnya S803 jadi apa yang membedakan selain dari fisiknya tadi ya itu adalah paket pembeliannya dimana kalau si Shox Open Run Pro sudah mendapat hard case seperti ini dan juga untuk dalemannya atau hardware yang digunakan oleh si Shox Open Run Pro ini adalah open bond conduction gen 9 sedangkan untuk si open run ini masih gen 8 nah kalau dari pabrikanya sih bilang semakin baru gen yang digunakan dalam sebuah bond conduction itu akan semakin lebih baik tapi apakah itu benar adanya bagaimana kalau kita cobain sama-sama si Shox Open Run Pro ini kan tadi kita habis nyobain Shox Open Run sekarang kita cobain si Shox Open Run Pro jadi kita bisa tahu nih beda banget kah atau hanya beda aja kah ini dimatikan dulu sudah sekarang kita konekin ke Shox yang ini nah sekarang kita waktunya nyobain si Shox Open Run Pro apakah benar gen 9 lebih baik daripada gen 8 mari kita cobain sama-sama tapi kalau dilihat dari bentuk speaker yang terlihat kayaknya akan lebih baik daripada yang ini sip oke kesimpulannya kalau menurut gue mencoba langsung antara si Shox Open Run dan Open Run Pro ini Open Run Pro ini cukup lebih baik dibanding si Open Run Biasa karena apabila kalau gue penuhin suaranya volume full kayak gini kalau si Shox Open Run ini itu terasa geter banget dan ada sedikit suara crispy-crispy gimana gitu sedangkan kalau si Shox Open Run Pro ini ya bassnya cukup baik cuman menutupi yang lain menutupi yang lain lebih baik ya itu tergantung kalian kalau kalian bass head lebih pilih yang Shox Open Run Pro ini dibanding si Shox Open Run biasa karena bass yang dihasilkan si Shox Open Run Pro ini lebih baik dibanding Shox Open Run yang biasa dan juga kalian dapet kayak sini nah sip lanjut suaranya udah fiturnya udah kesimpulannya manakah yang lebih baik antara si Open Run ini Open Run Open Run yang ini tuh dan juga si Open Run Pro ya dengan MBL-MBL Pro ini tidak dengan cuman namanya yang Pro tapi emang ini lebih baik dibanding si Open Run biasa karena ini udah Gen 9 dan ini Gen 8 dan juga untuk Bluetooth sebenernya sama cuman yang dihasilkan suaranya sangat berbeda apalagi dibandingkan kedua earphone ini terus range harganya gimana untuk range harganya untuk si Shox Open Run ini di harga 1 jutaan sedangkan untuk si Shox Open Run Pro ini berada di kisaran 2 jutaan jadi mau pilih yang mana tergantung kebutuhan kalian oke gue Holid jangan lupa di like comment subscribe channel youtube urban life dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi terbaru video terbaru dari urban life biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita dan juga komen barang apa yang mau kalian review bukan mau kalian review mau kita review berikutnya siapa tau bisa kita hadirkan di channel youtube urban life gue Holid pamit dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax